Untuk tenaga kependidikan yang bisa diusulkan, itulah mereka yang mempunyai jabatan fungsional Seperti halnya pustakawan, kemudian laburan, kemudian kepala laboratorium Kemudian disini ada pustakawan, mungkin yang dimaksud oleh Ibu Dulu Suriani adalah yang disini ya, yaitu poin yang ke-165 Perusahaan dari Dirjen GTK memberikan kabar gembira bahwa di tahun 2023 nanti Sudah mulai diusulkan untuk teman-teman tenaga kependidikan, ini akan diangkat menjadi P3K Nah berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kategori tenaga pendidikan yang akan diangkat menjadi P3K di tahun 2023 Sehingga nanti teman-teman bisa bersiap mulai dari sekarang Kira-kira bagaimanakah kabar baik dan juga skema pengangkatan tenaga kependidikan di tahun 2023 Dan seberapa besar untuk peluangnya, silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sahabat-sahabatnya, kita kutip dari djengtk.go.id yang mana disampaikan bahwa Seleksi ASN P3K ini adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidik yang berkualitas Yang mana disini disampaikan juga bahwa pemerintah telah melakukan persiapan rekrutmen P3K di tahun 2022 Meskipun untuk saat ini, ini baru untuk teman-teman guru ya Nah selanjutnya disini disampaikan juga dari Bapak Menteri kita Yang mana di tahun yang sebelumnya ini sudah 300 ribuan dari guru honorer ini diangkat menjadi P3K Dan ini nanti terus akan dilanjutkan sampai dengan tahun ini Selanjutnya kabar gembira juga yang disampaikan langsung dari Ibu Nul Suryani Bahwa hanya disampaikan kami upayakan di tahun depan ini akan diusulkan Untuk formasi ASN P3K bagi tenaga keberidikan Setelah kami berkoordinasi dengan Kemenpan RB Tenaga keberidikan yang bisa diusulkan itu adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional Seperti halnya, pustakawan, kemudian laboran, dan juga kepala laboratorium Nah kira-kira bagaimanakah peluangnya untuk P3K dari tenaga keberidikan ini ke depannya Jika di tahun 2022 ini disampaikan bahwa untuk rekrutmen ASN ini adalah sesuai dengan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 Yang mana disini untuk pengadaan ASN tahun 2022 ini dilakukan hanya untuk PTKK Ini adalah sesuai dengan surat edaran dari PAN RB dengan tertanggal nomor sekian ya Dan ini nanti tidak menutup kemungkinan bahwa untuk di tahun 2023 Ini nanti untuk rekrutmen ASN ini juga akan menggunakan sistem P3K juga ya Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kalau misalkan kita lihat disini maka kita bisa mengetahui bahwa secara sekilas ini disampaikan Setelah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk tenaga keberidikan yang bisa diusulkan Itulah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti halnya pustakawan, kemudian laburan, kemudian kepala laboratorium Apakah untuk PTKK tenaga keberidikan ini hanya untuk yang tiga ini? Tentu saja tidak teman-teman Tentu saja disini untuk tenaga keberidikan seperti halnya kita ketahui bahwa ada tenaga administrasi Kemudian juga yang mungkin teman-teman pengerja dari dapodik atau mungkin dari bantuan operasional sekolah Itu nanti kira-kira apakah bisa untuk diangkat PTKK juga Jika kita melihat kembali untuk pengadaan PTKK baik itu jabatan fungsional maupun jabatan tenaga teknis Tentunya selalu mengacu pada peraturan Kemenpan RB Yang mana disini kalau misalkan kita lihat keterkaitan dari usulan dari Kementerian Buristek Untuk mengkomodir nanti teman-teman diangkat menjadi PTKK dari tenaga keberidikan Dan nanti mengacu pada keputusan Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 Bahwasannya disini adalah terkait tentang perubahan atas keputusan Kemenpan RB Sebelumnya yaitu tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tentunya nanti dari tenaga keberidikan juga yang bisa diangkat menjadi PTKK Dan juga nanti melalui mekanisme seleksi ya di tahun 2023 Ini nanti adalah harus masuk dalam daftar jabatan yang bisa diisi dengan PTKK Kira-kira apa saja untuk jabatan tersebut Nah disini langsung kita cek pada bagian lampiran ya Untuk lampiran keputusan Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 Yaitu terkait tentang jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah disini tentunya nanti teman-teman untuk dari tenaga keberidikan yang saat ini bekerja di sekolah Ini tentunya nanti untuk bisa mengikuti seleksi PTKK ini Untuk jabatan fungsional untuk tenaga keberidikan Ini adalah yang pada jabatan-jabatan ini ya Kalau misalkan kita lihat disini ada sebanyak dari Kemenpan RB terbaru Ini adalah 187 untuk jabatan teman-teman Yang pertama disini misalkan untuk administrasi database keberdudukan Ini tentunya nanti untuk lingkup kerjanya Ini bukan di sekolahan ya Akan tapi nanti di dinas keberdudukan Kemudian administrasi kesehatan Kemudian analis Nah ini analis kebijakan, keberancanaan, kemudian kebakaran dan sebagainya Kemudian yang terkait tentang untuk di sekolahan ya Ini tentunya juga jabatan-jabatan yang memungkinkan nanti untuk ditempatkan ini di sekolahan Kemudian disini ada bidan Kemudian tentunya disini untuk jabatan fungsional ini Ini juga akan ditempatkan juga pada setiap instansi ya yang memerlukan Seperti halnya disini untuk yang guru ya Ini adalah untuk nomor 51 Ini jabatan fungsional guru Kemudian ini untuk dosen Ini di perguruan tinggi Kemudian untuk dokter Kemudian bidan dan lain sebagainya Nah terkait tentang yang jabatan fungsional yang bisa diisi Dari teman-teman tenaga kependidikan Itu nanti tentunya didasarkan pada ijazah yang dimiliki Itu nantilah nanti yang bisa melamar dalam jabatan fungsional yang sesuai Jadi yang linier untuk nanti kita itu bisa melamar disana Misalkan disini ada penata Kelola pembelian umum Ini tentunya nanti di dinas-dinas ya Misalkan di KPU Seperti itu Nah setelahnya ada pengawas sekolah juga Ini teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran disana Tentunya segera sesuatunya Ini nanti disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki Kemudian disini ada pustakawan Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Duduk Suryani adalah yang disini ya Yaitu poin yang ke-165 Inilah ada pustakawan teman-teman Ini tentunya teman-teman yang mungkin saat ini memiliki ijazah perpustakaan ya Kemudian bekerjanya juga itu menjaga perpustakaan Meskipun nantinya teman-teman tenaga kependidikan Bisa diusulkan untuk nantinya mendaftar dalam P3K Untuk tenaga teknis maupun juga jabatan fungsional sesuai dengan ijazahnya Tentunya nanti juga tidak serta-merta kita bisa melakukan pendaftaran Dikarenakan setiap formasi jabatan Untuk melakukan pendaftaran disana Itu ada syarat ketentuan yang harus kita penuhi Dan misalkan saja ini adalah ijazah Tentunya disini kita bisa melihat untuk kondisi yang ada di sekolah kita Misalkan saya ini sebagai tenaga administrasi atau pustakawan Namun ijazah saya inilah misalkan SMA atau mungkin D2 Nah tentunya nanti apakah itu nanti bisa mendaftar sebagai pustakawan Atau juga tenaga kependidikan yang lain Tentunya nanti akan semoga saja ya Nanti bisa untuk diberikan kemudahan Sehingga nanti dari berbagai jenis ijazah yang mungkin Belum terlalu linier Nanti ada kebijakan Seperti halnya untuk linearitas P3K guru Selanjutnya juga disini kalau misalkan kita berkaca Pada peraturan yang ada di tahun 2022 Yaitu dari keputusan MENPAN RP no.970 Berkait tentang persyaratan wajib dan tambahan sertifikat kompetensi Nah biasanya disini untuk nanti melamar dalam jabatan fungsional teknis Misalkan dari teman-teman itu Memerlukan yang namanya ada persyaratan wajib ya Persyaratan wajib yaitu sertifikat kompetensi Nah untuk sertifikat kompetensi Meskipun tidak semuanya disyaratkan Diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi Namun disini nanti Kalau misalkan kita memiliki sertifikat kompetensi Ini nanti kita akan mendapatkan tambahan nilai Ataupun juga afirmasi teman-teman Misalkan saja disini untuk pustakawan Nah disini ada widya suara ya Ahli pertama Nah misalkan disini kita garis bawah Untuk bagian di pustakawan Nah untuk pustakawan disini Ini adalah untuk jenjang yang terampil Disini adalah untuk sertifikat kompetensi Ini bukan merupakan kewajipan ya Ini bukan persyaratan wajib tambahan Namun untuk sertifikat kompetensi ini Yaitu sebagai tambahan nilai Nah ini adalah kita Kalau misalkan memiliki sertifikat kompetensi Misalkan saya ini pustakawan ya Ijasa saya adalah linear Kemudian nanti kita kalau memiliki sertifikat kompetensi Disini nanti kita akan mendapatkan tambahan nilai Misalkan saya adalah terampil Nah sertifikat kompetensi Ini kerja pustakawan masih berlaku Yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Atau LSP Pustakawan Ini nanti saya mendapatkan afirmasi sebesar 15% Nah untuk yang ahli pertama Yaitu golongan 3A ya Nah disini nanti Jika saya memiliki sertifikat kompetensi Kerja pustakawan Ini masih berlaku Yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi Ini juga akan mendapatkan afirmasi sebesar 15% Nah tentunya kita berharap untuk rekrutmen P3K di tahun berikutnya Ini tidak hanya berfokus pada guru saja Namun juga bisa mengakomodir dari teman-teman tenaga kependidikan ya Bukan hanya pustakawan, laburan, ataupun juga kepala laboratorium Oke demikian semoga bermanfaat